Halo Sobat Traveler, balik lagi bareng aku nih Fajreko Prasetyo Di kesempatan kali ini aku gak bakalan ngomongin seputar traveling ataupun hiking Di kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas seputar wisata musiman Kalian tau gak sih apa itu wisata musiman? Ya bener banget wisata yang sempet booming sesaat tapi gak lama itu terbengkalai atau gak keurus Ya kurang lebih seperti itu Hal ini sering banget aku jumbai pas aku lagi traveling keliling Jawa Tengah beberapa tahun terakhir Itu hampir di setiap daerah itu pasti ada wisata yang terbengkalai Yang sebelumnya sempet viral Kok bisa ya? Ada yang tau kenapa? Mungkin bagi kalian yang tau bisa komen ya di bawah Menurutku sendiri beberapa alasan kenapa wisata itu bisa terbengkalai adalah Ya karena emang wisata musiman itu plagiat Yang kedua itu wisata bisa tutup itu ya karena mereka tidak mempunyai identitas Dan yang ketiga itu karena mereka tidak berada di tempat yang besar Tau kan apa itu plagiat? Ya bener banget meniru hasil karya orang lain Berbicara tentang wisata musiman yang booming sesaat lalu terbengkalai Ya salah satu alasannya yaitu karena plagiat itu sendiri Kebanyakan wisata yang buka itu cuma niru apa yang sedang booming di tempat lain Dan dipraktekan di tempatnya sendiri Tanpa adanya inovasi ataupun pembaharuan Ya emang gak salah sih tapi ya juga gak sebenernya bener Para pengelola wisata baru ini sebenernya kurang memahami apa potensi di wilayah mereka Jadi mereka ngikut aja apa yang sedang tren di beberapa tempat dan di copy paste aja Sebenernya pas aku keliling juga ada beberapa banyak wisata Itu emang memiliki potensi Tapi karena emang ya apa yang dibikin disitu itu cuma ngikut-ngikut aja Jadi ya terbengkalai Padahal itu potensinya luar biasa banget Dan itu banyak banget aku temui di beberapa daerah di Jawa Tengah Hal ini bisa terjadi mungkin karena emang salah penangkapan waktu adanya studi banding Kalian tau kan studi banding itu apa? Ya kurang lebih intinya kalian pergi ke suatu tempat, ke perusahaan Ataupun ke tempat wisata melihat bagaimana pengelolaan disana Bagaimana cara kerjanya lalu diterapkan di wisata yang ingin kita buat Tapi mungkin kebanyakan hanya meniru apa yang ada disana Bukan sistem seperti apa yang mereka kerjakan Jadi hal yang terpenting sebenernya dari studi banding itu adalah Belajar mengenai manajemen pengelolaan Bagaimana berinovasi nantinya Dan masih banyak hal lainnya Bukan meniru persis apa yang ada disana yang sedang booming Lalu diterapkan di tempat wisata yang ingin dibangun Itu mungkin salah satu hal yang membuat wisata itu bisa gak kerawat Ataupun cuma bertahan sebentar Sebuah wisata yang bagus harusnya memiliki identitas yang bagus Kebanyakan wisata musiman ini hanya meniru tanpa identitas Kalian tau kan identitas itu apa? Ya ciri khas tempat wisata itu sendiri Harusnya mereka berpikir bagaimana membuat kalimat Ini loh cuma ada di tempat ini dan gak ada di tempat lain Yang mana hal tersebut itu masih jarang banget aku temui di wisata-wisata yang emang udah gak kelola Mereka cuma ngikutin tren tanpa inovasi yaudah Berakhir dengan terbengkalai Menurutku sendiri identitas itu penting banget ya Kalau misalkan cuma wisata itu niru di tempat lain Yaudah para wisatawan juga kesitu cuma paling sekali karena penasaran doang Gak berkali-kali dengan alasan itu hanya ada di tempat ini Aku ambil beberapa contoh ya tempat yang udah memiliki brand Ataupun yang memiliki identitas Seperti contoh adalah candi Ataupun kolam renang terbesar Misal di kota A Ataupun pantai ini dengan keunikan Pasirnya warna pink Mereka itu memiliki identitas yang hanya dimiliki oleh wisata itu Wah pasti itu butuh model gede banget ya Bagaimana kita merintis usaha kecil agar memiliki identitas seperti itu Mungkin pertanyaannya seperti itu yaudah di kalian Jadi bukan itu yang aku maksud Gak perlu sesuatu yang besar kok Tapi mempunyai ciri khas Ini aku ambil beberapa contoh ya tempat wisata yang masih baru Dan mempunyai prospek yang tinggi Yang pertama itu adalah Bedina Toya Itu letangnya di Karangreja Burbalingga Kenapa wisata ini menjadi spesial Atau sudah mempunyai identitas Kita lihat aja di lingkup Burbalingga ya Wisata kolam renang dengan konsep elegan minimalis itu gak ada Cuma ada disitu doang Padahal banyak banget kolam renang Tapi yang lain itu kesannya biasa aja Dengan konsep yang dijunjung seperti itu minimalis modern Itu mereka tau pasar mereka yaitu generasi milenial You know lah generasi milenial itu suka sesuatu yang elegan dan minimalis buat foto ataupun bikin video Jadi ini adalah satu hal yang harus bener-bener dipikirin sebelum membuka tempat wisata Contoh tempat yang cukup menarik dan mempunyai identitas adalah Pegubukan Melung Letaknya sendiri di daerah Batu Raden itu adalah kolam renang Hal yang membuat kolam ini berbeda adalah Letaknya di tengah persawahan yang hijau banget Dan di kaki gunung selamat Ini adalah kolam satu-satunya yang mempunyai konsep seperti ini Di beberapa tempat yang aku kunjungin Bahkan di Jawa Tengah Kayaknya emang belum ada kolam di tengah sawah Yang epic banget dan nenangin banget Itu ya mungkin ada tapi aku belum nemuin lah Kolam di tengah sawah yang bener-bener nyejukin banget dan seger banget kayak gini Dengan konsep yang dijunjung kolam di tengah sawah yang nenangin banget itu Mereka tau pasar mereka yaitu orang-orang kota yang emang bener-bener jenuh dengan rutinitas yang ada Jadi mereka lari ke tempat yang emang nyegerin dan bisa nge-refresh Dan kolam ini adalah salah satu yang menurutku mempunyai identitas Dan memiliki prospek yang bagus kedepannya Kalian udah pasti tau dong beberapa daerah yang emang terkenal dengan wisatanya Aku ambil beberapa contoh ya Seperti Gunung Kidul di Yogyakarta, Lembang, Bandung, Bali, Gilitrawangan, Lombok Itu mereka udah mempunyai brand nama daerah yang emang bener-bener orang tau itu ya daerah wisata Dengan panorama yang bener-bener epic Padahal menurutku itu masih banyak banget tempat yang lebih bagus Dibandingkan tempat yang berada di tempat-tempat yang udah terkenal tadi Itu banyak banget Tapi kebanyakan wisata itu untuk pengelolaannya sendiri ya Masih niru dari tempat yang udah memiliki brand daerah sendiri Jadi ya mereka pasti kalah saing Jadi ujung-ujungnya wisata yang harusnya bisa lebih bagus itu terbengkalai Padahal jika mereka berinovasi dan menemukan identitasnya sendiri ya Mereka pasti akan maju kedepannya Ya karena emang aku sendiri liat beberapa daerah yang emang belum terkenal Itu banyak wisata yang gulung tikar atau tutup Padahal jika itu dikelola dengan baik dan bener Itu akan bener-bener menjadi sesuatu yang bisa dibanggain di kota tersebut Ya aku sayangin banget sih hal itu Pas aku lagi keliling Jawa Tengah beberapa tahun terakhir Aku mengunjungi beberapa tempat yang emang dulunya ramai dan akhirnya sepi Dan sempat beberapa kali ngobrol dengan pengelola ataupun pengunjung Itu ada beberapa alasan yang mereka katakan yaitu Sebenarnya ini dulu ramai pas dipegang pemuda disini Tapi karena ada campur tangan pihak lain Akhirnya untuk ini itu jadi ribet dan pembagian juga gak jelas Jadi sampai akhirnya wisata ini harus tutup Dan itu banyak banget aku tumi di beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah Hal ini bener-bener aku sayangin banget ya Karena emang kurangnya edukasi dan musyawara sebelum membuka tempat wisata Jadi ujung-ujungnya ya tutup Pengelolaan yang baik itu berawal dari musyawara antara pengelola Pemilik lahan, kelurahan, dan yang lain-lain Yang emang perlu buat diundang buat musyawara Jangan sampai asal membuka tempat wisata tanpa izin ini itu Karena itu akan berdampak buruk nantinya Apalagi pas udah booming Ya pasti ada pihak ini itu yang meminta haknya Dan itu pasti akan menjadi sebuah keributan Dan ya ujung-ujungnya tempat itu ditutup ntar Itu banyak banget aku tumi di beberapa daerah Jadi musyawara itu penting banget sebelum membuka tempat wisata Jangan asal membuka tanpa izin ini itu Pengembangan sebuah wisata harus terus dan terus dilakukan Guna menjaga konsistensi ramanya tempat tersebut Berkaitan dengan wisata musiman ya Yang aku temui di beberapa tempat Kebanyakan dari mereka itu langsung beruk-berukan Jadi apa yang ada di potensi tempat itu yaudah Langsung dibikin Harusnya gak kayak gitu Harusnya dibikin bertahap Misal di awal buka itu hanya ada spot ini Lalu beberapa bulan ke depan itu nambah spot ini Terus ke depan lagi nambah ini, nambah ini, nambah ini Jangan langsung dibrukin di satu waktu Itu yaudah kalau kayak gitu Biasanya wisatawan cuma kesitu sekali aja Karena gak ada daya tarik lagi sesuatu hal yang baru di tempat tersebut Jadi itu penting banget ya pengembangan dan inovasi secara bertahap Seperti kita tahu inovasi yang baik itu biasanya datang dari pemuda-pemuda Yang emang mereka itu masih mempunyai ide-ide yang gila dan kreatif Di sini pentingnya peran pemerintah untuk mengedukasi pemuda setempat itu benar-benar diperlukan Karena emang nantinya ya ide-ide dari mereka ini Yang pasti akan membuat wisata itu lebih maju Ya seperti kita tahu lah mungkin orang yang lebih tua atau berumur itu Biasanya memiliki ide yang diumuran mereka Tapi untuk yang lebih tua ini juga gak bisa dihilangin gitu aja Ya mungkin untuk yang muda itu lebih ke inovasi dan ide-ide Dan pihak-pihak yang lebih tua itu sebagai pengerem Karena ide yang gila pun harus ada batasannya Dan mungkin saran terbaik yaitu Memilih beberapa pemuda setempat yang emang memiliki potensi daerah wisata Untuk belajar lebih lagi mengenai wisata Membimbing mereka mengenai manajemen Mengajari mereka tentang bagaimana pengelolaan wisata Dan mengirim beberapa perwakilan untuk study banding ke tempat lain Untuk lebih belajar lagi agar bisa mengembangkan wisatanya Jadi kesimpulan video ini adalah Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuka tempat wisata baru adalah Yang pertama itu Kenali potensi yang ada di tempat wisata itu sendiri Hal kedua yaitu Milikilah identitas Jadi ini loh yang ada disini dan gak ada di tempat lain Itu penting banget Selain itu juga Sebuah tempat wisata yang baik itu harus menciptakan Sistem manajemen pengelolaan yang baik Berbanyak musyawara Itu penting banget buat dilakuin Yang selanjutnya itu Jangan mati berinovasi Ya seperti aku bilang tadi Jangan memunculkan semua ide itu di satu waktu di awal Tapi bertahap Jadi nantinya ada pengembangan dan pengembangan Dan hal itu yang akan menarik wisatawan untuk datang lagi ke tempat tersebut Dan yang terakhir itu Cari dukungan pemerintah Ya mau gak mau emang itu harus dilakukan Karena emang disini bantuan pemerintah itu yang bener-bener bisa Membuat wisata itu berkembang lagi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya Oh iya sebelum mengakhiri video ini Aku mau nge-share aja Sebenernya di akhir video yang aku buat itu Pas lagi traveling Di beberapa tempat itu di akhir video ada Beberapa kritik dan saran Jika kalian berkenan bisa mampirlah Siapa tahu itu bisa bermanfaat Oke mungkin cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton